Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya nah bagi yang baru nonton channel ini silahkan ditonton dulu channel video-video saya sebelumnya ya jadi menceritakan apa channel ini ya jadi kalau bisa sih jangan langsung komentar tapi diteliti dulu video-video sebelumnya mudah-mudahan disitu ada jawabannya ya mudah-mudahan ada jawabannya nah sekarang saya mau ngasih tips ya atau ngasih saran bagi yang mau beli golok sembeli ada beberapa tips dari saya ini dari saya pribadi ya gak berurutan juga gak apa-apa jadi kita santai aja ya jadi yang pertama nih sebelum membeli golok atau pisau yang pertama yang kita cari adalah seller ya seller ya jadi sellernya itu jadi harus Anda harus teliti dulu siapa sellernya apakah dia penyembeli atau dia hanya pedagang atau dia maker atau dia siapa terus lihat di track recordnya gitu ya jadi ketika kita membeli sesuatu itu itu kan kita harusnya mencari tahu dulu ya nah kebanyakan ini yang yang apa yang konsultasi dengan saya itu ya banyak juga yang merasa tertipu gitu entah dia beli online entah dia beli dari seller ini dari seller ini dia merasa tertipu atau barang tidak dikirim atau barang tidak sesuai atau segala macem lah gitu ya barangnya tidak tajam nah itu kebanyakan sih pertama ya menurut saya ini awalnya seller kita lihat dulu kita mau belinya ke siapa terus ikutin dulu si seller itu gitu dari track recordnya semua apakah menanyakan juga ini seller ini amanah atau tidak dia seller aja atau maker nah dia penyembeli atau hanya dagang saja gitu ya atau atau dia ngambil dari orang gitu atau dia ngambil siapa gitu jadi setelah diketahui sellernya seller ini menurut Anda baik atau amanah atau bagus barulah yang selanjutnya nih menurut saya yang kedua ya kasarnya yang kedua kita ngacak tapi saya juga agak lupa gitu mau mau apa disusun gitu yang kedua mungkin yang pertama tadi seller yang kedua adalah budget nah ini budget yang ditentukan oleh Anda ya jadi ketika Anda melihat golok bagus ini langsung nanya pas ditahu kasih tahu harganya wah mahal banget bang ini saya yang terjangkau lah gitu nah ini kan yang terjangkau menurut siapa gitu kan dia bilang bang harga yang terjangkau dong yang menurut dia gitu nah terjangkau menurut dia itu berapa gitu jadi mungkin kadang-kadang beda juga gitu maksudnya harga yang terjangkau itu menurut dia tapi menurut orang itu mungkin agak mahal atau menurut orang itu itu terlalu murah gitu kan jadi sesuai dengan kemampuan jadi ketika ada golok yang sudah kualitas kualitasnya bagus memang makanya waktu itu saya bilang misalkan kaya per baja per itu kata orang kan murah gitu baja per itu murah tapi siapa dulu yang ngemasnya ya jadi singkong yang dijual di pasar sama singkong yang dijual di mal atau supermarket itu harganya beda gitu walaupun sama-sama singkong jadi kalau kita calon pembeli harus bisa memilih gitu ini yang jual siapa nah kualitasnya gimana wah ini ya kita seringnya ngebeda-bedain gitu memang memang ngebandingin masalah harga cuman lihat dulu gitu ya air mineral aja yang di jalanan sama air mineral yang di restoran itu pasti berbeda padahal sama gitu padahal sama mungkin kualitasnya kalau misalkan di restoran dia lebih baik dibanding yang di pinggir jalan yang kena debu ya gitu lah mungkin ya jadi budget itu menyesuaikan jadi pengen tinggi apa keinginannya tinggi keinginannya tinggi tapi kemampuannya nggak ada jadi disesuaikan jadi kita pengen misalkan bajak yang bagus gitu ya kayak M390 harganya yang sultan gitu kan kemampuan ininya apa sih keinginannya tinggi tapi kemampuannya nggak ada akhirnya dia malah menjelekan wih mahal banget wah itu harga itu aja disana segini nah jadi ketika orang dia sudah merasa tidak mampu akhirnya dia membanding-bandingkan dan mungkin sedikit menjatuhkan gitu nah ini tipe-tipe ada orang yang seperti itu ketika tidak dia tidak mampu tapi dia pengen gitu akhirnya dia membandingkan terus dia agak menjatuhkan gitu jangan ya jadi sesuaikan dengan budget Anda sekali lagi sesuaikan dengan budget Anda nah itu yang kedua tadi yang pertama adalah lihat dulu sellernya seperti apa sellernya ya gitu ya jadi jangan Anda langsung oh ini murah nih wah ini lelang nih bagus segala macam akhirnya merasa tertipu ada yang beli murah merasa tertipu ada yang beli murah merasa puas ada yang beli mahal merasa tertipu ada yang beli mahal merasa puas makanya disini dilihat dulu dari diri kita sendiri permasalahan itu ada di kita gitu bukan di orang gitu itu orang penipu eh kita beli gitu nah itu permasalahan ada di diri kita jadi kita tidak tidak jeli tidak teliti tidak waspada dulu gitu nah kalau di saya kalau di kalau di saya itu saya sarankan kalau misalkan beli apapun kecuali online ya kalau online nah kita harus bisa telepon atau video call ya telepon atau video call nah di saya tuh diharuskan kalau di saya harus kan video call gitu ini bener gak ini Bang Renal gitu misalkan kita mau pesen jadi kita merasa bener-bener nyaman gitu oh iya bener ini Bang Renal oh ini bener sellernya ini saya video call gitu kan saya pesen bahan ini saya pesen golok ini bener orangnya jadi tidak tidak merasa takut lagi jadi kalau kalau saran saya telepon atau video call ya yang yang enak sih video call ya kecuali di online nah di online udah gak bisa ngapa-ngapain kalau misalkan ada wah ini mahal nih yang offline ah udahlah online aja silahkan bebas-bebas aja nah itu yang keberapa tadi tuh yang ketiga ya yang kedua yang pertama tadi seller yang kedua dari budget nah yang ketiga barulah menentukan pilihan mau bahan apa ketika tadi budgetnya Anda sudah tahu oh budget gue segini nih nah sadar diri gitu kan ya sadar diri budget gue segini kira-kira apa yang yang cocok dengan budget gue nih bahannya apakah fair nah fair juga ada yang harganya agak lumayan kayak di saya misalkan ya saya kan bukan pedagang gitu ya bukan banyak goloknya bukan banyak wah ini kok mahal fair segini ya itu jangan membandingkan karena itu koleksian saya bahannya juga saya bener-bener penyepuhannya saya jaga dari pengasahannya saya jaga dari kayunya juga bagus gitu itu buat koleksi saya makanya di saya ya silahkan kalau ada yang kalau ada yang mau gitu kan bukan dagang oh ini harganya sekian oh ini harganya sekian gitu enggak gitu di saya nah itu tadi menentukan itu ya yang pertama tadi seller terus dari budget Anda nah yang ketiga dari menentukan bahan Anda mau bahan karbon atau dari stainless gitu misalkan bahan dari misalkan Anda menentukan pengen dari misalkan ini stainless ya ini nentukan dari stainless jadi tentukan dulu mau bahan seperti apa Anda sukanya seperti apa apa yang perawatannya gampang ya stainless ya atau yang apa karbon seperti ini gitu kan itu ditentukan dari tadi budget Anda lalu ditentukanlah mau seperti apa kalau yang mau bagus kualitasnya bagus kayunya juga kayu gak sembarangan ya sesuaikan dengan budget Anda jadi tentukan bahan bang tajamnya karbon sama stainless tajam mana pabrikan segala macem ya itu semua ada range nya misalkan pabrikan ya itu misalkan ada satu merek yang bagus dua merek atau tiga merek yang bagus ya itu bagus di kelasnya gitu maksudnya bagus di kelasnya ini juga ini bagus di kelasnya gitu per gak 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 disamakan sama budget modern misalkan yang apa gitu kan ya itu pasti ada berbeda tapi untuk ketajaman dan ketahanan ketajaman ya itu juga berbeda gitu kalau ketajaman saya sih sudah merasakan dari semuanya itu dari per sampai fanadis 8 gitu dari ketajaman hampir semua tuh tajam ya kriteria tajam beda nih bang tajam ya saya bilang nanti udah saya terangin di video-video sebelumnya tajam itu apa tajam itu apa bisa slice tisu bisa slice kertas apa bisa slice yang lain enggak ketajaman tajam itu apa sih sebenarnya tajam itu dia bisa memotong atau bisa melukai ya sekali lagi tajam oh tajam oh tajam nih nah itu dia bisa melukai atau bisa merobek kalau sudah bisa merobek aja itu sebenarnya sudah tajam jadi tajam itu apa sih slice tisu oh itu tajam enggak kita ditusuk jarum aja itu tajam oh tajam nih nah itu bisa melukai ketajaman seperti apa yang kita mau tajam itu ya bisa melukai kalau menurut saya tajam itu bisa merobek kalau dia sudah bisa merobek itu namanya tajam oh ini sudah tajam walaupun misalkan dia ngerobeknya gini oh itu tajam tapi misalkan dirasa kurang ya tingkatkan lagi ketajamannya gitu maksudnya yang disebut tajam aja orang kadang-kadang enggak ngerti gitu tajam itu apa oh bisa slice ini bisa slice ini enggak itu bukan tajam tajam itu ya bisa merobek syaratnya ya bisa melukai gitu baru dikatakan tajam jarum aja bisa uh tajam nih gitu kan gitu maksudnya ya ada sesuatu yang bisa melukai atau bisa merobek ya itu namanya tajam nah itu tadi disesuaikan bahan ya bahan disesuaikan dulu nih dengan budget tadi gitu nah yang selanjutnya ketika ada sudah menentukan bahan nah selanjutnya adalah menentukan dari sesuai selera ini nih gagang jadi untuk sembelih itu sebenarnya yang pertama adalah kenyamanan pegangan nah ini yang dicari ya kenyamanan pegangan nih ya kenyamanan pegangan kalau misalkan kalau misalkan golok itu sudah bagus seperti apapun tajam seperti apapun tapi kalau tidak nyaman di tangan susah ya wah gak enak nih mau begini gak enak mau begini gak enak nah itu sudah tidak masuk kriteria jadi sesuaikan dengan jari anda misalkan misalkan di saya nih golok saya oh di bang renal gagangnya itu cocok gitu sama saya nah berarti ada kesamaan kadang-kadang orang selalu kecil bang dan kenyamanan ini nih yang penting di kenyamanan ini kalau masalah berat itu selera juga kenyamanan juga memang selera wah selalu enteng bang so pengen yang berat ya kalau berat ya mungkin agak rada ditebelin gitu kan standarnya kalau spek sembeli ya 3 mili gitu 2 mili juga bisa sebenarnya 2 mili 1 mili juga bisa itu tergantung jokinya aja sih sebenarnya tergantung selera juga oh takut patah bang segala macem ya itu selera juga gitu ada yang pakai 1 mili juga ada gitu 1 mili dia ada cuman kan dia jam terbangnya sudah tinggi atau belum ya itulah yang jadi masalahnya nanti bisa saya pakai 1 mili kalau orang pemula dikasih 1 mili wah patah gitu kan segala macem ya tergantung dari jam terbang sebenarnya nah tadi itu sudah semuanya di apa diteliti dari pegangan dari segala macem ya mungkin itu saja mungkin ya dari saya ya triknya yang pertama adalah seller ya sellernya dulu nih yang kedua tadi apa tuh budget ya yang kedua budget ya budgetnya ditentuin dulu tuh dari budget anda ya seller terus budget anda berapa ya dari budget nanti disesuaikan lagi mau bahan apa jadi jangan ketinggian bahannya tapi budget anda kemampuannya low jadi ininya high keinginannya high tapi kemampuannya low itu yang bikin orang kesel gitu kan ada yang bikin orang kesel juga gitu keinginannya tinggi tapi kemampuannya low gitu akhirnya dia menjelekkan sesuatu gitu membanding-bandingkan menjelek-jelekkan jadi liar gitu wah ini karena dia merasa gak mampu gue pengen tuh ya yang full apa budget modern yang apa premium gitu tapi kemampuannya gak ada akhirnya menjelekkan wah itu mau mahalan wah begini segala macem wah ini gak sesuai budget begini-gini segala macem nah itu kesel dia karena dia pengen tapi gak tercapai makanya makanya saya bilang nabung ya saya sudah berapa tahun ya 7 tahun kebelakang itu saya bilang kalau tidak mampu bukan gak ada orang yang tidak mampu semuanya mampu tapi gimana caranya nabung sabar sebenarnya bang saya gak mampu segitu nah itu doa anda ya jadi jangan pernah bilang tidak mampu tapi oh iya nanti saya saya usahakan saya nabung jadi apabila ucapan anda itu itu mengandung doa ya ucapan anda mengandung doa jadi banyak juga yang low yang low dia merasa tidak mampu bang saya tidak mampu beli baja premium bukan tidak mampu semua mampu semua mampu ingat anda harus percaya sama diri anda sendiri jangan anda meremehkan diri anda sendiri gitu ya oke paling itu saja mudah-mudahan bisa bermanfaat mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang silahkan ditambahkan di kolom komentar ya sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax